Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang Seri SKP kita masuk pada Seri ke 6.1 Dimana 6.1 ini adalah Revisi dari Seri 6 Yaitu tentang SKP Jabatan Administrasi Dimana berdasarkan Surat edaran BKN nomor 1 Galis Miring SE Galis Miring I tahun 2022 Ada beberapa Format SKP yang berubah Nah untuk itulah Saya membuat Contoh SKP Jabatan Administrasi terbaru 2022 Mari menuju ke TKP Nah inilah SKP Nah inilah SKP Yang saya buat Berdasarkan Surat edaran BKN Nomor 1 Garis Miring SE Garis Miring I Garis Miring 2022 SKP yang saya buat ini adalah SKP Mulai dari Januari Sampai dengan Desember Yang biasanya Saya riset sepuluh Saya pisah Hanya bulan Juli Desember Karena asumsi saya Yang bulan Januari Juni itu sudah Pada paham Tetapi pada Kenyataannya Banyak juga Teman-teman Sobat Melucaran Yang belum membuat SKP Periode Januari Sampai dengan Juni Nah untuk itu Ini saya satukan Ya Sehingga nanti Sobat Melucaran Kalian yang Sekarang menjabat Sebagai Jabatan Administrasi Ini dapat Digunakan Sekaligus Satu Tahun Tidak perlu Terpisah-pisah Yang saya contohkan Ini adalah Jabatan Administrasi Yang menduduki Sebagai Koordinator Atau Kasubak Tata Usaha Sekolah Jadi nanti Untuk yang bukan Tata Usaha Sekolah Bisa Disesuaikan Ini juga Sudah Memperhatikan Edaran BKN Terbaru Yaitu Nomor 1 Nomor 22 Nanti saya buka Bagaimana Edaran BKN Kita lihat Edaran BKN Seperti ini Ini adalah Yang harus kita cetak Ini adalah SKP yang Model lama Januari Sampai Juni Nah seperti ini Sasaran Kinerja Pegawai Ini yang Dari Januari Juni Perhatikan Nanti ini Yang ini Yang SKP Januari Juni Nah seperti ini Formulir Sasaran Kerja Pegawai Kemudian Yang lembar Kedua Adalah Penilaian Berikutnya Adalah Penilaian Nah seperti ini Ini adalah Penilaian Lembar Ketiga Adalah Penilaian Penilaian Prestasi Kerja Atau yang Orang sebut DP3 Bukan DP3 Tetapi Penilaian Prestasi Kerja Bedanya Kalau yang Dulu Adalah Ada logo Garuda Kemudian Di paling bawah Ada Tanda Tangan Tiga Tiga Orang Yang dinilai Penilai Sama atasan Penjabat Penilai Tetapi ini Tidak Dicantumkan Tanda Tangan Tanda Tangan Yang itu Hanya sampai Kelima Tanda Tangan Tanda Tangan Itu Akan Di Akumulasikan Di Bulan Desember Tahun 2021 Sampai Nomor Lima Saja Jadi Tidak ada Tanda Tangan Yang dinilai Penilai Sama Atasan Pejabat Penilai Nah Kemudian Baru masuk ke SKP Yang model Baru Ini baru SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Atau JPT Nah Ini Seperti ini SKP Pejabat Administrasi Ada 6 kolom 1 2 3 4 5 6 Perhatikan SKP Yang model Baru Ini ya SKP Desember Juli Desember Nah Seperti ini Ini adalah SKP Pejabat Nah Ini masih Salah Pejabat Administrasi Pejabat Administrasi Oke Setelah itu Penilaiannya Nah Ini Penilaiannya Penilaian SKP Pejabat Administrasi Nah Setelah itu Kinerjanya Nah Ini Penilaian Kinerja PNS Ini sudah Ngelink Semua Dengan Dengan Seed-seed Sebelumnya Kemudian Integrasi Yang terakhir Adalah Laporan Nah Jadi Kalau Kita lihat Ini ada Beberapa Seed yang Harus kita Cetak Ya Coba kita Hitung Ya Kita Hitung Cover Ini Walaupun Tidak diminta Tapi Ini supaya Tidak Terlanjang Maka Kasihlah Cover Ya Biodata Ini tidak perlu Kita cetak Ini hanya Untuk Sebagai Jembatan Untuk Mengisi Data-data Pada Sheet-sheet Di SKP Kemudian Ini yang kita Cetak SKP Januari Juni Kemudian Penilaiannya Kemudian PPK Jadi intinya Ada Tiga SKP Kemudian Penilaiannya Kemudian PPK PPK Ini sampai Nomor lima Tidak ada Tanda tangan Yang dinilai Penilai Maupun Atasan Pejabat Penilai Nah Berikutnya Ini ada Biodata Juga Ini tidak Perlu dinilai Biodata Ini untuk Sebagai Jembatan Untuk Memasukkan Data-data Yang ada Di sheet-sheet Berikutnya Nah Ini yang dicetak SKP Pejabat Administrasi Ya Kemudian Penilaianya Kemudian Kinerjanya Berikutnya Integrasi Kenapa Integrasi Karena ini adalah Gabungan Dari SKP Model lama Dan model Baru Dimana Model lama Adalah Juni Januari Juni Model baru Juli D Semper Terakhir Ditutup Dengan Laporan Oke Nanti ini Saya Taruh di Deskripsi Untuk link Unduannya Nanti Unduannya Ini kadang-kadang Teman-teman Masih saja Agak bingung Bagaimana Cara Mendownload Ya Nanti Cara Mendownload Seperti ini Klik Klik file Kemudian Klik download Kemudian Klik Microsoft Excel Ya Saya ulang Klik file Kemudian Klik download Kemudian Klik Microsoft Excel Nanti otomatis Akan masuk Ke Laptop Kita Oke Sampai disini Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh